Terima kasih Kakek udah jadi kolam, udah banyak air ya tempat, kami sering jenguk nenek sama kakek, karena disini aja udah jadi awar, gak mungkin kita tinggal lagi, terus itu pun lah udah dekat, nenek pun masih trauma. Ini rumah gak ada lagi, duit gak ada lagi, keluarga gak ada cukupin lagi, habis bawa tsunami. Bantuan beras ada anak, minyak itulah, uang cadu, baru sebulan ini nak dapat. Sekarang ada lah dapat makan sama pemerintah, nanti masa depan lagi, apa mama makan. Karena saya lah satu-satunya anak laki yang tua, mungkin sedikit banyaknya saya harus bertanggung jawab penuh kan pada keluarga saya. Walaupun kehidupan saya hanya sedikit siap roleh keuntungan, yang penting saya bisa dapat menghidupkan keluarga saya. Usaha saya saat ini, saya menjalankan besi-besi bekas ini. Makin hari, usaha ini tidak memungkinkan lagi. Kotanya sudah bersih, jadi barang-barang ronsokan ini habis. Di rawa-rawa itu, disitulah cari pokok. Kadang-kadang armanium dapat lima kilo jual, besi lima kilo. Kadang uang dapat seratus ribu. Kalau gak ada pokok lagi, gak bisa hidup, hidup sengsara. Ini kan bukan usaha saya yang sebenarnya. Tetapi yang utama saya bengkel lah, mata pencarian saya. Ya, dari hasil usaha ini saya akan mengumpulkan untuk usaha kebengkelan. Rumah kami kan udah hancur karena tsunami kemarin. Makanya kami sewa tempat rumah sekarang. Satu rumah, empat keluarga. Kalau enggak, kami gak tahu pergi kemana. Tinggal di rumah ini, suhasananya ya bisa buat ini senang. Kita kan sekarang masih ada rasa sedihnya. Masih ada terasa teringat sama adik-adik yang udah hilang. Mungkin karena keluarga rame, punya adik lagi. Bisa buat kita senang saat kita sedih. Namanya anak, hilang. Bukan pun satu, hilang dua. Habis itu mayatnya gak dapat. Gak bisa kita lukiskan sedih. Inilah foto yang adik ini, yang satu yang hilang. Yang di foto ini umurnya empat tahun. Yang satu lagi setahun dua bulan. Rasanya kakak kalau dia anak kecil itu, hingga kambil lagi anak orang. Gak bisa kakak cerita. Kalau kakak cerita, pasti kakak nangis. Bistuk berkat ada yang ini, ada adiknya ulan. Itulah kakak kuat. Kalau enggak kakak gak bisa lagi. Gak udah jadi orang gila kakak. Kita harus lebih baik lagi, harus lebih baju lagi. Kedokteran, mungkin itu cita-cita dari ini. Dan kalau designer itu kehobian, ya nilai sesudah tsunami, banyak masyarakat dan manusia lebih memerlukan seorang dokter daripada designer. Untuk menjadi seorang dokter, itu lebih semangat lagi sesudah tsunami ini. Apapun yang terjadi, itu surah cobaan lah bagi saya. Saya pun gak akan berputus asa sama sekali. Masa depan saya, bisa mendirikan satu rumah tangga seperti yang semula. Bisa bekerja dan berkumpul dengan tenang. Dan saya bisa mendidik anak saya lebih tinggi lagi. Terima kasih telah menonton!